Dangyang Nirarta adalah sosok Brahmana asal Jawa yang sangat terkenal di masa lalu. Keharuman namanya masih melekat sampai saat ini di tengah masyarakat Bali di mana beliau banyak menurunkan peratisan tanah dengan nama Soroh Brahmana yang berbeda. Siapakah sesungguhnya Dangyang Nirarta? Mengapa beliau pindah dari Jawa dan memboyong keluarganya ke Bali? Mengacu pada buku babat warga Brahmana Pandita Sakti Wawurawu yang disusun oleh Jerumangku Gede Ketut Subandi Tersugi akan menurunkan kisahnya setelah yang satu ini. Pada masa itu kehidupan orang-orang macepahit sangat kacau di mana terjadi banyak perselisihan yang mengakibatkan terjadinya bentrokan-bentrokan yang berujung pada peperangan. Keadaan itu tentu saja membuat warga masyarakat kehilangan rasa aman dan nyaman. Selanjutnya terjadi penumpasan-penumpasan yang sangat mengerikan dan menimbulkan banyak korban baik jiwa maupun harta benda. Semua itu disebutkan akibat masuknya agama baru yang memicu terjadinya bentrokan-bentrokan antara mereka yang sudah beralih ke agama baru dengan mereka yang masih tahak membeluk agama warisan nenek moyang mereka. Pada akhirnya mereka yang masih tahak kepada agama yang lama mengalami kekalahan. Maka terjadilah pengungsian besar-besaran ke tempat-tempat yang dianggap aman antara lain Pasuruan, Tengar, Bambangan dan bahkan Bali. Di antara para pengungsi itu terdapat seorang Brahmana bernama Dangyang Nirarta. Beliau mengungsi bersama dua orang putranya. Sebelum mengungsi menuju Pasuruan di Daha beliau dikatakan mengawini seorang wanita bernama Diyahmas Kumala putri empu penawaran. Tetapi entah mengapa nama Diyahmas Kumala tidak disebut dalam pengungsian itu. Sebelumnya beliau bernama Ida Nirarta, tetapi setelah Pugala atau Dwi Jati, beliau kemudian bergelar Dangyang Nirarta. Oleh karena beliau beragama Buddha, sedangkan mertuanya penganut Hindusiwa, maka oleh mertuanya beliau diminta beralih ke agama Hindusiwa. Sejak saat itulah beliau menjadi Brahmanasiwa. Dari perkawinan beliau di Daha lahir Ida Ayuswabawa dan Ida Kuluan. Ida Ayuswabawa mendapat julukan Yang Ningsalaga yang berarti dewanya kuncup bunga melati sebagai sanjungan karena parasnya yang jelita dan ketinggian ilmu batinnya. Sedangkan Ida Kuluan dijuluki Wiragasandi yang berarti kuncup bunga gambir karena merupakan laki-laki yang tampan dan gagah. Setelah lama tinggal di Pasuruan, Dangyang Nirarta kawin lagi dengan seorang wanita bernama Diyah Sanggawati alias Ida Patenim Telaga Urung alias Ida Istri Pasuruan. Diyah Sanggawati adalah putri Dangyang Penawasikan. Dari perkawinan itu lahir dua orang laki-laki, masing-masing Ida Wayahan Lor alias Ida Manuwaba dan Ida Wiyatan. Kata Manuwaba berasal dari Manu'laba berarti burung yang sangat indah. Diberi julukan begitu karena Ida Manuwaba adalah seorang laki-laki yang tampan dan gagah. Sementara adiknya diberi nama Ida Wiyatan yang berarti Fajar Menyingsing. Dari Pasuruan kemudian Dangyang Nirarta bersama putra-putrinya pindah lagi ke Belambangan, sedangkan istrinya tidak disebutkan nasibnya. Di Belambangan, Dangyang Nirarta kemudian kawin lagi. Kali ini dengan adik Adipati Belambangan Sri Juru yang bernama Sri Patni Keniten. Dari perkawinan itu, Dangyang Nirarta menurunkan Ida Putuwetan, Ida Rai Istri, dan Ida Nyoman Keniten. Ida Putuwetan juga dijuluki Ida Telaga alias Ida Ender. Beliau dijuluki begitu karena memiliki sifat ugal-ugalan tetapi sangat cerdas, sakti, dan memiliki ilmu spiritual yang tinggi. Sedangkan adik bungsunya diberi nama Keniten karena orangnya tenang dan disiplin. Setelah beberapa tahun tinggal di Belambangan, terjadi peristiwa yang membuat hubungan Dangyang Nirarta dan Sri Juru jadi renggang. Adipati Belambangan sangat marah dan benci kepada Dangyang Nirarta sebab beliau dicurigai memakai guna-guna. Karena keringat Dangyang Nirarta berbau harum seperti parfum mawar, maka setiap orang yang berdekatan dengan beliau jadi ikut berbau harum. Disinyalir karena itulah adik Sri Juru jadi mabuk cinta kepada Dangyang Nirarta. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka bersama anak dan istrinya, Dangyang Nirarta lalu meninggalkan Belambangan. Kali ini mereka menyeberangi lautan menuju Bali. Demikian secara singkat kisah mengenai Dangyang Nirarta ketika masih berada di Jawa. Apa pendapat sahabat? Silahkan kasih komentar di bawah ya. Salam Rahayu Terima kasih telah menonton!